Intro Saudara Guru Besar Filsafat Frans Magnis Suseno atau Romo Magnis menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Brigadir Osua dengan terdakwa Richard Eliezer. Romo Magnis menyebutkan pemberi perintah yang melanggar moral lebih bertanggung jawab dari pelaku. Saat menanggapi pertanyaan jaksa penuntut umum mengenai tanggung jawab, Romo Magnis menegaskan dalam momen menjalankan perintah yang melanggar moral seseorang bisa ada dalam tekanan budaya yang menekankan ketaatan. Romo Magnis mengatakan jelas tanggung jawab lebih besar bagi atasan yang memberikan perintah. Jadi menurut saya jelas tanggung jawab yang memberi perintah itu jauh lebih besar. Malah katakan saja yang diperintah itu orang kecil ya. Orang kecil biasa melakukan karena dia juga tahu akibatnya buruk kalau tidak melakukannya. Baik, berarti orang yang mempunyai kuasa dan memberi perintah menurut Romo adalah orang yang mempunyai tanggung jawab besar terhadap perintah yang dia berikan kepada pemberi perintah. Walaupun tadi sebagaimana yang Romo perintahkan, perintah yang jahat itu tetap tidak boleh dilakukan secara filsafat moral dan etika. Demikian moral. Betul, betul. Baik. Ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas. Tadi saya katakan pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya, nanti harus seperti apa. Dan itu banyak menampilkan gesture-gester tubuh yang cemas dan takut seperti itu. Bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Tapi seiring dengan waktu ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasehat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan apa yang harus dia lakukan. Profil klinis yang didapatkan melalui asesmen MMPI juga memperlihatkan bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini, Richard memiliki gejala yang menjurus ke kendala psikologis tertentu, seperti tadi sudah saya katakan, di mana profil klinis ini menunjukkan ia memiliki kecenderungan hipomania dominan. Kenapa sampai dengan hipomania? Karena ada emosi yang secara mudahnya kita katakan flip. Dari takut yang luar biasa, dia kemudian flip berpindah ke spektrum yang lain, menjadi sangat bersemangat dan berenergi untuk kemudian melakukan sesuatu, tapi tentu saja karena masalahnya belum selesai, hipomania ini sebenarnya adalah topeng yang di bawahnya adalah kecemasan. Saya ingin tanya kepada Ali terkait dengan relasi kuasa dari perspektif psikolog, bisa dijelaskan? Ya, relasi kuasa adalah salah satu konstruk dalam psikologi juga. Dan itu hal yang sangat wajar dan normal terjadi. Kenapa? Karena dalam sebagai individu sosial, kita masih berinteraksi dalam lingkungan sosial, yang pasti itu akan selalu ada perbedaan strata, perbedaan level, perbedaan pangkat. Mulai dari yang sangat kaku perbedaannya, seperti misalnya suatu institusi seperti kepolisian, pengadilan, atau mulai makin turun itu sekolah, sampai dengan yang paling kecil itu adalah... Richard Eliezer, terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua, menangkal apa yang dibantah Ferdi Sambo dan dakwaan Jaksa Penuntur Umum dengan menghadirkan saksi ahli meringankan. Berbagai keterangan ahli diharapkan bisa memberikan pertimbangan hakim agar ada putusan yang adil. Pagi ini kita akan membahas dengan sejumlah narasumber melalui daring para ahli yang dihadirkan kemarin. Di antaranya ada pakar hukum pidana ACP Iryawan yang sudah bergabung bersama kami. Dan juga bergabung bersama kami pagi hari ini adalah Romo Franz Magnis Suseno, Guru Besar Filsafat Moral. Dan kita juga masih menunggu bergabung bersama kami nanti, psikolog forensik Reza Indragiri. Saya sahabat dulu, Kang Asep. Selamat pagi. Romo Magnis, selamat pagi. Selamat pagi, Romo. Selamat tata, Romo. Halo. Terima kasih, terima kasih. Selamat Natal, Romo Magnis. Masih dalam suasana Natal. Jadi kita ingin mengucapkan Selamat Natal. Sementara kita juga ingin bertanya, Romo Magnis tentu sibuk juga di tengah perayaan Natal, suasana Natal juga. Tapi ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan kita kemarin bersama Kang Asep juga kemarin kita bertanya. Romo Magnis sampai meluangkan waktunya masih dalam suasana Natal ini untuk hadir dan memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang Richard Eliezer. Saya ingin tahu juga, Romo, mengapa sampai di tengah suasana Natal yang merupakan perayaan terbesar dalam agama Nasrani, Romo Magnis memutuskan bahwa tetap ini menjadi prioritas kehadiran Romo Magnis dalam sidang kemarin, Romo. Sebetulnya jawabannya sederhana, Pak. Natal itu bukan sesuatu yang saya nikmati. Melainkan saya tentu terdorong kalau dirasakan bahwa saya bisa menambah atau menyumbang sesuatu agar keadilan tercapai di dalam perkara di sekitar Sambo itu saya tentu akan membantu. Jadi sejauh saya punya keakhlian kalau keakhlian saya bisa membantu supaya akhirnya putusan hakim seadil-adilnya, sebaik-baiknya saya merasa wajib untuk tentu ikut menyumbang sesuatu. Itulah. Tanpa mengurangi makna Natal itu sendiri begitu ya, Romo? Bagi saya tidak mengurangi rasa Natal saya malu kalau karena malas mengatakan, wah ya. Baik, Romo dalam keterangan yang Romo berikan kemarin apa sebenarnya yang paling ingin Romo sampaikan? Tadi kalau Romo mengatakan bahwa ingin melihat sidang ini mencapai keadilan begitu dan Romo juga ingin bisa memberikan sesuai keahliannya untuk membawa sidang ini ke sana dengan segala keterbatasan Romo lah gitu. Tapi apa yang sebenarnya ingin Romo sampaikan dalam sidang kemarin terutama dalam posisi Richard Eleazar? Ya. Ternyata ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya merasa perlu kita membedakan dua hal yang dalam etika, dalam filsafat memang jelas dilihat dan dibedakan norma jadi mengenai apa yang bisa dibenarkan dan tidak bisa dibenarkan dan sikap seseorang berhadapan norma itu jadi apakah dia betul-betul bersalah misalnya kalau dia melanggar norma norma dalam kasus itu jelas membunuh orang yang tidak berdaya tidak bisa dibenarkan dan memberi perintah membunuh orang yang tidak berdaya jelas tidak bisa dibenarkan dan tidak boleh dikaati akan tetapi dalam situasi Eleazar dan situasi itu ada juga di lain tempat bisa saja orang pada saat dia disuruh melakukan sesuatu yang mungkin dia rasakan seharusnya tidak dia dalam keadaan bingung besar dalam kasus Eleazar tentu saja ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam polisi memang hal taat perintah dan laksanakan adalah sesuatu yang amat penting maka dari itu saya tidak tahu apakah di dalam kepolisian juga diajarkan hal-hal di mana orang wajib tidak taat biasanya itu diberi perintah lalu laksanakan yang diberi perintah jawaban diharapkan siap siap sudah menjadi bahasa biasa bagi kita sekarang nah dalam situasi mendadak tertekan diberi perintah oleh orang perwira tinggi jenderal polisi yang berhak memberikan perintah dengan keras bisa saja bahwa yang diberi perintah itu betul-betul menjadi bingung harus juga perhatikan Pak bahwa beda dengan semua atasan lain dalam masyarakat atasan polisi dan dalam kaitan dengan suatu operasi juga militer tentu saja berat memberi perintah untuk membunuh tentu hanya dalam situasi yang ekstrim kalau seorang rektor universitas memberi perintah bawahan untuk membunuh yang selesai nonsen dalam situasi misalnya ada penyandaran apa sebagainya bisa dia masih tembak tembak nah saya hanya mau mengumumkakan bahwa tanggung jawab penerima perintah itu dalam hal ini Eliezer itu amat terbatas orang muda orang bawahan budaya dimana ketaatan tanpa bertanya dianggap biasa berhadapan dengan perintah yang mestinya dia merasakan sebetulnya tidak boleh diberikan ya dia bingung bukan keputusan bebas begitu saja ya Romo saat ini dan juga Mas Reza juga sudah bergabung bersama kami selamat pagi Mas Reza selamat pagi terima kasih Mas Reza sudah bergabung bersama kami saya saya punya satu pertanyaan mungkin Mas Reza boleh menjawab dulu namun saya ingin juga Romo mungkin punya pertimbangan dalam pertanyaan ini apakah dalam proses yang dialami Richard Eliezer pada saat menerima perintah tersebut tentu dia memahami ada konsekuensi kalau ia melakukan dan ada konsekuensi kalau ia tidak melakukan tapi apakah Richard Eliezer sebenarnya punya pilihan mungkin itu pertanyaannya nanti Romo mungkin boleh memberikan perspektifnya saya ingin Mas Reza terlebih dahulu Mas Reza apakah Richard punya pilihan atau tidak saya tidak tahu karena saya tidak kenal dia karena saya tidak tahu secara persis situasi seperti apa namun yang saya katakan begini ketika terdakwa dalam halnya Richard Eliezer menyebut atau mengklaim bahwa apa yang dilakukan itu adalah karena misalnya perintah dari atasan tekanan dari atasan makanya ayo saya terjemahkan dulu ke dalam istilah dalam khasaran psikologi forensik yaitu superior order defense tentu siapapun terdakwanya boleh mengklaim atau berufa yang membela diri dengan superior order defense semacam itu tetapi diperlukan pengujian tiga tahap untuk memastikan apakah pembelaan diri semacam ini bisa diterima atau tidak dimulai dari tahap pengujian pertama yaitu harus bisa dipastikan sesungguhnya tekanan yang dimaksudkan oleh Richard Eliezer itu sungguh-sungguh ada secara objektif atau subjektif alias mengada-ngada kalau bisa diyakinkan bahwa tekanan itu objektif ada maka masuklah kita ke tahap pengujian yang kedua apakah Richard Eliezer punya kemampuan kepercayaan diri kekuatan kewenangan atau instrumen apapun itu sebutannya yang memungkinkan bagi dia untuk menghindar bahkan menentang tekanan yang salah itu kalau ternyata pada tahap pengujian kedua ini menyimpulkan bahwa Richard Eliezer tidak punya kemampuan tidak punya keberanian tidak punya kekuatan kepercayaan diri dan seterusnya maka masuk kita ke tahap pengujian yang ketiga apa gerangan yang akan menjadi resiko atau konsekuensi yang akan ditanggung oleh Richard Eliezer andaikan dia menentang tekanan tersebut sekarang kita simpulkan sekiranya tekanan yang dikatakan oleh Richard Eliezer itu memang objektif ada dia tidak punya kemampuan untuk menentangnya bahkan dia akan berhadapan dengan resiko fatal ketika melawan perintah atau tekanan dari atasan itu maka hitung-hitungan di atas kertas superior order defense atau klaim yang dikatakan oleh Richard Eliezer akan bisa diterima oleh majelis hakim kalau sudah diterima oleh majelis hakim maka maksimal menurut saya akan ada peringatan hukuman lebih rendah lagi mungkin yaitu penghapusan apabila kepada majelis hakim juga ditunjukkan adanya hal-hal yang meringankan hal-hal yang memaafkan bahkan hal-hal yang menghapus kebuatan pidana seseorang ya itu tadi menggambarkan tekanan yang dialami Romo sebelum saya ke Angaset pertanyaan yang sama Romo secara moral apakah Richard Eliezer ini merasa punya pilihan pada saat ia mendapatkan perintah untuk menembak sementara ia tahu melakukan atau tidak melakukan pasti semua ada konsekuensinya ini tentu pertanyaan yang tidak bisa saya jawab saya bisa menjawab dengan merumuskan kasus-kasus apakah Eliezer sendiri dalam situasi psikis mental itu luar kemampuan saya untuk menilai dan akhirnya memang kan harus menentukan putusan yang diberikan oleh hakim tetapi yang saya tegankan adalah bahwa dalam etika dikenal situasi orang secara moral bimbang bimbang bingung jadi itu disebut suara hati bagi dia tidak jelas dia berhadapan dengan macam-macam tuntutan yang pada waktunya singkat harus diputuskan dia akan mengikuti mungkin suatu perasaan spontan itu saja secara etis selalu akan sangat mengurangi kebersalahan kalau memang salah jadi tidak bisa mungkin yang tadi Romo katakan tidak tidak tegas apa yang benar apa yang salah di saat itu tidak bisa dengan mudah disimpulkan oleh orang tersebut begitu kita dengan mudah bisa menggambarkan situasi situasi itu sudah suatu situasi penuh ketegangan mungkin sebelumnya sudah ada tindakan menghilangkan apa namanya kamara-kamara dan sebagainya yang menentukan seorang sentral tinggi kepolisian mendadak ia menurut menembak orang yang sudah tidak berdaya ya orang kecil berumur 24 tahun berada dengan situasi ini di satu fiak mestinya ada perasaan bahwa itu tidak boleh saya buat di lain fiak saya dapat perintah dari arasan yang berat memperintah dengan tegas ya saya laksanakan itulah situasi yang dimana sangat mungkin dia melaksanakannya meskipun mungkin kemudian dia juga menyesal dia tidak punya waktu satu jam mempertimbangkan dulu pada saat itu juga jadi itu jelas secara etis amat sangat mengurangi katakan saja dalam bahasa etika kebersalahannya kalau ada kebersalahan kebersalahan itu sangat berbeda daripada tindakan yang dibuat dengan tenang yang terbicelana oke nanti kita akan dalami lagi saya ingin tahu juga dari kak ngasih pasti mengikuti juga bagaimana pernyataan dari mas Reza dan juga Romo dan juga Ibu Lisa kemarin tapi izinkan saya jeda sebentar kak ngasih nanti saya akan langsung ke kak ngasih usai jeda berikut ini ke saat lagi kami akan kembali langkum peristiwa besar di tahun 2022 menyuarakan kebenaran yang berpihak pada publik serta mengedepankan sisi humanisme selalu menjadi tujuan dari para jurnalis Kompas TV Kompas TV independen terpercaya ikuti Newsroom Rewind 2022 Kamis dan Jumat 29 dan 30 Desember pukul setengah 11 malam di Kompas TV